Pedang kiri pedang kanan jilid 26. Pengseh menyadari seorang diri sukar melawan orang banyak, bukan saat dan tempatnya untuk membalas dendam sekarang, maka cepat ia menunduk agar tidak dikenali musuh, sedapatnya ia menahan rasa murkanya. Diam dua ia berkata kepada dirinya sendiri, sabar, sabar. Toa Suko sudah bila tugas menuntut balas kini terletak pada diriku seorang, maka sekali dua tidak boleh gegabah dan mengorbankan nyawa secara sia dua inci di tengah makan minum itu, sekonyong dua liukpek, berkata, Jisuheng, terbunuhnya segenap anggota lemhan. Bila dibiarkan tersiar begitu saja, mungkin akan tidak menguntungkan kita, meski liukpek bicara dengan suara sangat lirih, namun dapat didengar pengseh dengan jelas, maka anak muda ini lantas pasang kuping dan mendengarkan pula. Hektometer, tidak menguntungkan bagaimana dermik yang terdengar ting tiong mendengus pelahan. Justeru makin luas berita itu tersiar makin menguntungkan kita, tapi kedatangan kita ke Tionggoan ini adalah untuk menegakkan wibawa terhadap wisusok agar tiada anggota-anggota Ilian Beng yang berkompromi dengan Mokau. Tapi siapa saja kalau sudah kepepet pasti melawan, suatu peristiwa itu saja sudah cukup memusinkan bila ditambah lagi dengan berita yang tidak menguntungkan kita ini dan diketahui Tionggoan Semyu, tentu akan timbul rasa tidak senang mereka. Jangan sampai mereka bergabung menjadi satu dan berbalik memusuhi sekuan kita, ini kan bisa runyam, mereka berani kata Tiong Tiong tak acuh berani atau tidak adalah soal lain, ujar liukpek dengan suara tertahan. Yang jelas, menghadapi persoalan ini kita harus mengadakan anti-propaganda, dengan begitu barulah kita dapat tidur dengan nyenyak tanpa khawatir lagi, kau kan terkenal sebagai hongbeng akalmu pasti bagus, kata Tiong Tiong. Terus terang mengenai persoalan ini aku sendiri sebenarnya rada-rada khawatir. Coba lekas katakan bagaimana akalmu akan anti-propaganda kalau tindakan kita cukup beralasan, tentu Tionggoan Semyu tak bisa omong apa dua lagi, tutur liukpek. Sekarang kalau kita mengakui kebenaran terbunuhnya segenap anggota Lemhon secara terang duaan, kita nyatakan. Dasar pembunuhan itu adalah karena Sao Ceng Hang berusaha bersekongkol dengan Makau, intriknya ketahuan kita, maka kita melaksanakan perintah Bengcu dan membunuhnya, akal bagus rutin Tiong sambil berkeplok. Dengan demikian, bukan saja Tionggoan Semyu tak bisa bicara lagi, bahkan juga tidak berani kompromi dengan pihak Makau, malahan Tianbun Toti yang pasti akan memuji tepat pembunuhan yang kita lakukan ini. Ya, guru Tianbun Toti yang terbunuh oleh orang Makau, dia pasti tidak dapat kompromi dengan pihak Makau, malahan dia justru sangat benci bila di antara anggota lima besar ada yang bergaul dengan orang Makau, tentu saja dia akan memuji pembunuhan yang kita lakukan ini. Yang lebih bagus lagi, kalau Soho Han sudah tiada seorangpun yang hidup, hal perlakuan kita terhadap Gilin murid kesayangan Ting Yatsutai itu tentu juga tak seorangpun yang tahu bahkan kita dapat memutar baliknya kejadian ini dan menuduh Sao Penglem telah memperkosa Gilin, lantaran malu nikoh jelita itu membunuh diri di Soho Han, bagus saking senangnya Ting Tiong berteriak. Tamu dua lain sampai melengak dan sama memandangnya dengan terheran dua mereka sama menyangka apakah orang ini sudah gila? Lantaran lagi senang, Ting Tiong tidak menjadi marah meski dipandang orang banyak, ia hanya berusaha menutupi kelakuannya itu dengan berseru pula, Arak bagus, arak bagus karena yang dipuji bagus adalah arak, maka orang lain tidak memperhatikannya lagi. Dengan gembira liok pe lantas berkata pula dengan suara pelahan, kita membunuh segenap keluarga lemhan, hal ini sama dengan membalaskan sakit hati murid kesayangan Ting Yat. Dia tentu akan melupakan dendam aduk pukulanmu dengan dia tempoh hari. Coba, Ji Su Heng julukanku sebagai Kong Beng tidak percuma bukan sembelari berkata ia terus menenggak habis isi cawannya, lalu memandang Ting Tiong menunggu pujiannya. Tak terduga Ting Tiong tidak memberi pujian apa dua, sebaliknya malah berkata, Wah, sete, akulah yang sial, sial apa tanya liok pe dengan bingung. Kau tahu pergaulan Sao Cheng Hang sangat luas, bila mana mereka mendengar aku yang membunuh segenap anggota keluarga lemhan, bukan mustahil satu dua di antara sahabat nefa akan membelanya, Lambat atau cepat pasti ada orang akan menagih utang darah ini kepadaku, kuatir Seng Su Heng tidak berani menanggung resiko, liok pek sengaja mengumpatnya lagi, tapi di antara sahabat Sao Cheng Hang masa ada yang mampu menandingi Ji Su Heng B. Betul juga, ucap Ting Tiong dengan agak kaku. Setelah minum lagi beberapa cawan arak, makin dipikir makin tidak enak, Akhirnya ia menyalahkan orang yang sembarangan menyiarkan berita itu. Mendadak ia mengebrak meja dan berteriak, Ku, rang ajar. Kalau tertangkap, akan ku robek mulutnya mulut siapa, Su Heng tanya liok teg. Pada saat itulah di bawah sana tiba dua terdengar suara orang tertawa latah, lalu suara para orang berteriak. Seluruh anggota Sohok Han terbunuh, Pelakunya Ting Tiong memangnya Ting Tiong lagi gemas oleh kejadian itu, kini didengarnya lagi orang berteriak begitu, keruan ia menjadi murka dan segera hendak menerjang ke bawah untuk membekuk orang itu, bisa jadi akan dihantam hingga mampus di tempat atau mungkin akan diseretnya ke atas loteng untuk kemudian dibanting ke bawah. Liok pek kenal watak seng Su Heng, Cepat ia mencegah, Sabar dulu, Su Heng, Duduklah, Tidak nanti dia dapat lolos, Lalu ia berpaling dan memberi perintah, Ting Tat, Lekas turun ke bawah sana dan undang ke sini orang yang berteriak dua itu, Su Ting Tat mengiakan terus berlari turun secepat terbang. Dengan marah dua Ting Tiong duduk kembali. Liok pek berkata, Entah siapakah orang ini? Jika Su Heng membunuhnya sekarang kukira juga sudah terlambat, Berita itu sudah telanjur tersiar. Kukira lebih baik biarkan dia hidup untuk melaksanakan propaganda kita, Bagaimana pikiran Su Heng mati pun Ting Tiong tidak mau kehilangan muka jawabnya, Siapa bilang aku hendak membunuh dia? Biarkan saja dia berteriak, Masa ku takut orang memelah Sao Cheng Hang dan menuntut balas padaku? Soalnya ku benci kepada orang begini, Kalau tidak merobek mulutnya atau menggampar dia beberapa kali rasanya tak terlampias gemasku, Diam dua liok pek, merasa geli, Tapi ia menyatakan setuju, Ya, betul, memang pantas dihajar dia. Kalau mereka tidak mengetahui siapa yang gembar-gembor di bawah sana, Bagi pengseh jelas kenal suara orang itu sebagai Toa Su Hengnya, Yaitu Sao Penglem. Pikirnya, pantas selama dua hari ini sepanjang jalan ku dengar orang membicarakan peristiwa pembunuhan di Soh Lok Han, Kiranya Toa Su Ko yang menyiarkannya. Jangan dua pembunuhnya memang dilakukan Ting Tiong sendiri dan tidak termasuk liok pek. Jika betul demikian, Biarlah kupusatkan perhatian ku lakukan Ting Tiong sendiri dan tidak termasuk liok pek. Lebih dulu untuk membalas dendam, Semula ia bermaksud mencegah kepergian Su Ting Tat agar Sao Penglem tidak dibawa ke sini dan mungkin akan dibunuh oleh Ting Tiong, Tapi kemudian didengarnya Ting Tiong tidak bermaksud membunuh orang, Pula ia pun ingin tahu duduk perkara yang sebenarnya, Maka dia menjadi ragu untuk bertindak. Sejenak kemudian, terdengarlah suara tertawa Sao Penglem yang tidak waras itu bergema di bawah tangga loteng, Terdengar suara Su Ting Tat sebagai penunjuk jalan sedang berkata, Silakan naik ke atas, Tai Hiap apa yang disebut Tai Hiap atau pendekar besar itu tak lain tak bukan ialah Sao Penglem yang berbaju compang camting dengan rambut kusut dan muka kotor berbeda jauh sekali dengan Sao Penglem dahulu yang gagah dan tampan. Sesudah naik ke atas loteng, dengan tertawa lebar penglem lantas bertanya, Siapa yang mengundang Sao Tai Hiap ke sini sinar matanya yang guram tampak jelilatan kian kemari, Sekali pandang saja segera akan diketahui bahwa orang ini pasti kurang waras. Dengan benci Ting Tiong mendelik padanya, sungguh ia ingin melompat maju dan sekalian tak mampuskan pengelam. Dengan suara tertahan Liu Peek membisiki Seng Su Heng, tampaknya dia sudah gila, Hendaklah Su Heng mengalah sedikit. Biar ku tanyai dia, Ting Tiong lantas melengos ke sana. Lalu Liu Peek menggapai dan berkata, Silakan duduk di sini, Sao Tai Hiap dengan lagak tuan besar penglem melangkah ke sana, Setiba di depan Liu Peek, mendadak ia bersuara heran, Hi, tampaknya sudah pernah ku kenal kau. Apakah kau yang mengundangku melihat penglem tidak kenal lagi padanya? Liu Peek pikir barangkali anak muda ini benar dua sudah gila, Dengan tertawa ia menjawab, Ya, akulah yang mengundang kau, Sekonyong dua penglem membentak, Siapa namamu keras juga suaranya sehingga anak pelinga orang serasa peka semua orang sama terkejut. Liu Peek tahu tenaga dalam penglem belum lagi hilang, Ia tidak berani meremahkannya lagi, Dengan waspada ia berkata, Cai Hashuliok bernama Peek, Kerut kening penglem mengulang nama itu. Mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak dua, Hahaha, Omong kosong, Busta, Liu Peek sudah lama kebunuh, Mana bisa kau ini Liu Peek? Mula dua Liu Peek melengah, Tapi lantas teringat olehnya orang tidak waras, Tidak ada gunanya berdebat dengan dia, Akan lebih baik menuruti saja kehendaknya agar dapat ditanyai dengan lebih jelas, Dengan tertawa ia lantas berkata, Kata, memang betul, Liu Peek yang itu memang benar sudah kau buduh, Tapi Liu Peek ini bukan Liu Peek, Itu, sungguh, aku tidak membohongi kau. Mendadak penglem menarik muka dan bertanya, Jadi kau pun bernama Liu Peek di dunia ini banyak sekali orang yang sama nama sama sih, Dengan sendirinya aku pun boleh bernama Liu Peek, Ujar Liu Peek dengan tertawa. Tapi nama Liu Peek tidak baik kata penglem dengan rasa jemuh. Cepat Liu Peek bertanya, Sebab apa tidak baik alis penglem menegak dan berkata, Sebab terbunuhnya segenap anggota keluarga Sohok Han dilakukan oleh Liu Peek. Liu Peek berlagak terkejut dan bertanya, Apa betul su dan tentu betul, Apa yang dikatakan Sautai Hiap? Masa kau berani tidak percaya seru penglem dengan bertolak pinggang? Ya, ya, percaya, tentu percaya cepat Liu Peek menjawab dengan cengar-cengir. Sebaiknya selanjutnya kau ganti nama saja, Jangan pakai nama Liu Peek, Kalau tidak, bisa jadi akan kubunuh kau, Kata penglem pula. Karena ingin memancing keterangan dari penglem, Terpaksa Liu Peek mengangguk dan menjawab, Baik, baik, Akanku ganti namaku, Sekonyong dua tangan penglem menabok ke depan, Keruan anak murid Seekan sama terkesiap, Mereka menyangka saw penglem hendak menyerang Seng Susiok. Namun Liu Peek sendiri ternyata tenang dua saja Dan membiarkan tangan penglem menabok bundaknya, Peng Seek sendiri sudah tahu to'a sukonya benar dua sudah gila, Kyao Lok Yat dianggapnya sebagai Liu Peek. Makanya, Mengaku sudah membunuh Liu Peek, Dan sekarang pasti tidak bakalan membunuh lagi Liu Peek yang asli. Hanya saja ia pun khawatir Liu Peek tidak tahu dan mengira to'a sukonya cuma pura dua gila dan bermaksud membunuhnya, Bila demikian tentu Liu Peek akan mendahului mencelakai to'a sukonya. Maka diam dua pengsei sudah bersiap dua, Apabila Liu Peek turun tangan, Segera ia akan menubruk ke sana untuk menyelamatkan penglem. Siapa tahu Liu Peek tetap tenang dua saja tanpa bergerak sedikit pun, Mau tak mau timbul juga rasa kagum pengsei atas ketabahan keparat si Liu Peek itu. Sambil menekpuk pundak Liu Peek dengan tertawa penglem berseru pula, Haha, kau memang sahabat yang paling baik ah, Mana? Jawab Liu Peek dengan tertawa. Eh, numpang tanya, Tadi saw tai hiap jelas dua berteriak di bawah sana, Katanya terbunuhnya segenap anggota Sohok Han adalah perbuatan Ting Tiong, Mengapa sekarang kau bilang Liu Peek yang melakukannya? Jangan dua tadi kau salah umong penglem menghela nafas dan menjawab, Memang benar Ting Tiong yang membunuh segenap anggota keluarga Lem Hon Tapi yang berbuat tidak cuma dia sendiri, Juga bangsat Liu Peek itu. Cuma dia sudah kubunuh, Kini tertinggal Ting Tiong saja, Bila mana Ting Tiong juga sudah kubunuh, Maka selesailah cita duaku dan aku pun tidak perlu berteriak dua lagi Tentang Ting Tiong membunuh segenap anggota keluarga Lem Hon, Orang memakinya sebagai bangsat di depan hidungnya sendiri, Tapi Liu Peek bisa menerimanya dengan sabar tanpa membantah, Bahkan bertanya pula dengan cengar. Cengir, siapa yang bilang Ting Tiong yang membunuh segenap anggota keluarga Lem Hon Melengat juga Soh Penglem, Ia berpikir sambil mengukur telinga dan menggaruh kepala, Mendadak ia mendelik dan berteriak, Aku yang bilang, Ya, akulah yang bilang kau melihatnya dengan macu kepalamu sendiri tanya Liu Peek. Apa yang ku katakan masa bisa salah kata Penglem? Memang benar dua Ting Tiong yang membunuh segenap anggota keluarga Lem Hon Omong kosong bentak Ting Tiong mendadak. Penglem jadi terkeiut dan bertanya, Siya, siapa kau tuanmu inilah Ting Tiong bentak Ting Tiong dengan gusar. Biar ku bunuh kasih gila yang sembelarangan mengoceh ini, Segera ia angkat sebelah tangannya dan hendak menghantam. Cepat Penglem putar badan dan lari sambil berteriak, Lelaki menuntut balas, Biar sepuluh tahun juga belum terlambat. Rupanya dia belum lagi lupa kelihayan Ting Tiong, Sebenarnya Pengsei, Pada malam itu, Maka tidak berani beraduk pukulan pula dengan Ting Tiong tulen. Lari kemana bentak Ting Tiong terus memburu maju. Meski tidak waras, Tapi kungfu Penglem belum lenyap, Hanya reaksinya tidak secepat dan segesit orang biasa. Lantaran sudah takut kepada Ting Tiong, Dia hanya tahu lari sebisanya dan tidak berpikir mengelak atau menghindari serangan. Tampaknya Ting Tiong sudah menyusul tiba, Sekali hantam Penglem pasti akan dirobohkan. Pada saat itulah sekonyong dua terdengar desing angin tajam menyambar dari belakang, Seorang telah menusuknya dengan pedang. Dalam keadaan demikian, Sekalipun Ting Tiong dapat merobohkan Penglem, Ia sendiri pasti juga akan dilubangi oleh tusukan itu. Dengan sendirinya ia tidak mau menanggung risiko ini, Cepat ia berkelit sambil membalik tubuh untuk menyelamatkan diri. Waktu ia pandang ke depan, Ternyata yang menyerangnya adalah seorang pemuda berumur tahun 2020an dan berpakaian bertabung. Dalam usia semuda ini, Kekuatan pedangnya ternyata tidak di bawah coh suhennya, Maka Ting Tiong tidak berani sembarangan bertindak lagi, Tapi ia pun tidak rela melepaskan Sau Penglem dan membiarkannya berteriak dua semaunya, Segera ia membentak tertahan, Liok Sute, Cegat orang gila itu serangan pengsel tadi keburu membebaskan Toa Sukonya dari ancaman musuh, Tapi kini ia harus mengawasi Ting Tiong sehingga tidak dapat merintangi Liok Pek. Ia pikir Liok Pek tiada niat membunuh Toa Suko, Akan lebih baik kalau orang Suting ini saja yang dijaga, Maka kepergian Liok Pek itu tidak dihalanginya. Secepat terbang Liok Pek yang bertubuh kurus kecil itu melayang maju dan menghadang di depan penglem, Kedua tangannya mendorong sekaligus sambil membentak, Mundur kembali sana menghadapi musuh dari depan, Cepat juga reaksi Sau Penglem, Sekaligus ia pun menyambut dengan kedua telapak tangannya sambil berteriak, Menyingkir. Belang-belang, Empat tangan beradu, Penglem tidak mampu menahan tubuhnya, Ia tergetar mundur bahkan terus menyeruduk meja sehingga dua-tiga meja jungkir balik dan mangkuk piring berantakan. Sekujur badan penglem penuh berlumuran sayur dan kuah, Hingga lama tidak mampu bangun. Tenaga dalam penglem memang kalah setingkat daripada Liok Pek, Sama sekali Liok Pek tidak bergeming di tempatnya, Malahan karena terlalu keras menggunakan tenaga, Papan loteng sampai berkeriat-keriut terinjak oleh kakinya, Melihat gelagatnya papan loteng itu bisa berlubang. Seketika para tamu restoran itu menjadi panik, Yang di atas loteng takut kena getahnya, Beramai sama berlari ke bawah. Yang di bawah loteng takut loteng ambruk, Tanpa pikir makan minum lagi mereka terus lari keluar. Lebih bagi tamu yang suka gegares gratis, GGR 2 ini kebetulan bagi mereka untuk kabur tanpa bayar. Hanya sebentar saja, Kecuali kedua pihak yang ada perkara, Kebanyakan tamu sama kabur semua, Sampai pengurus restoran dan pelayannya juga cari selamat sendiri. Dua, siapa yang berani melongok ke atas loteng? Di atas loteng hanya para anak murid sekoan saja yang masih tetap berduduk di tempatnya, Kecuali seorang tamu yang rupanya tidak takut mati dia masih duduk makan minum di situ. Orang ini memakai topi yang sengaja ditarik ke muka sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Melihat to'a sukonya jatuh menyeruduk meja dan tak bisa bangun dalam keadaan kacau. Segera pengsei melompat ke depan pengelem, Dengan pedang terhunus ia berjaga di situ. Ting-tiong bertekad akan membunuh pengelem. Ia pandang pengsei dan menjengek, Hektometer, Jadi anda akan ikut menanggung perkara ini pengsei diam saja tanpa menjawab, Tapi siap-siaga, Sikapnya ini seakan hendak memberitahukan pihak lawan bahwa dia pantang mundur. Apa hubunganmu dengan dia? Tanya ting-tiong sambil menudin pengelem. Pengsei tetap tidak bersuara. Karena belum tahu sampai di mana ilmu pedang anak muda itu, Tapi dari tenaga tusukannya tadi jelas kepandainya tidak rendah, Ting-tiong tidak ingin mengikat permusuhan dengan lawan tangguh, Dengan kata dua halus ia coba membujuk, Jika tidak erat hubunganmu dengan dia, Sebaiknya kau mau minggir saja, Asalkan kau mau menyingkir, Seikoan kami pasti tidak menerima kebaikanmu ini secara siadua dan tentu akan kami balas jasamu ini, Namun pengsei hanya mendengu saja dan tetap tidak menjawab. Nama Seikoan sudah ditonjolkan, Tapi lawan malahan cuma mendengu saja. Ting-tiong menjadi ragu dua dan lebih tidak berani menilai rendah lawan. Tapi ia pun tidak mengunjukkan kelemahan sendiri, Dia memberi tanda kepada anak buahnya, Lalu berkata pula, Orang si Ting sudah bertekad harus membunuh si gila yang sembelarangan mengoceh ini, Bila Anda ingin membelanya, Lebih dulu hendaklah memeriksa keadaannya, Begitu selesai ucapannya, Serentak anak murid Seikoan sama berdiri untuk memberi angin kepada paman guru mereka. Tak tersangka pengsei tetap tidak menghiraukan peringatannya, Bahkan ia bertanya, Segenap anggota Soho Khon, Yang tertinggi dimulai dari Hancu, Yang terkecil sampai dengan murid termudasuki seluruhnya 28 orang, Semuanya binasa oleh Taijiu In, Coba jawab, Kau tahu tidak kejadian itu? Ting-tiong melengat, Seketika ia tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Pengsei lantas menjengek pula, Konon Taijiu In adalah kufu khas Seikoan, Bahwa Chow Beng Chu jauh berada di Sinti yang tidak perlu dibicarakan, Tapi dia mempunyai tiga orang sute yang mahir Taijiu In, Seorang Shi Hui sudah lama pulang ke akhirat dan tidak perlu dibicarakan lagi dua orang lagi, Masing dua si Ting dan Liok. Waktu terjadinya pembunuhan itu mereka berada di sekitar Hui Chiu bukti sudah nyata, Apakah kau berani menyangkal bahwa ke-28 jiwa Soho Khon bukan dibunuh oleh kedua bangsa itu? Dan sekarang ada orang mengumumkan peristiwa itu kepada halayak ramai, Tapi kalian malah hendak membunuhnya, Bukankah ini lebih membuktikan kalian bermaksud membunuh saksi hidup untuk menutupi dosa kalian? Wah, wah, kita telah dituduh secara terang dua. Hahaha, sungguh lucu, sungguh menggelikan demikian tiba dua Liokpek bergelap tertawa. Pengsei menoleh dan memandang Liokpek dengan sorot metap penuh kebencian, Katanya, permusuhan ada awalnya, utang harus bayar. Kenapa kau geli? Apanya yang lucu? Pokoknya utang darah ini kelap pasti ada orang yang akan menagih. Siapa yang akan menagih? Kau barangkali? Kenapa tidak sekarang juga ditagi Hei Jek Liokpek dengan tertawa? Saking tak tahan, ujung pedang pengsei sudah bergerak dan hampir saja melancarkan serangan. Eh eh, jangan terburu dua, sabar dulu kata Liokpek pula. Jika benar ingin menagih utang, seharusnya cari tahu dulu sasaran yang tepat. Harusku katakan lebih dulu, bukan kami takut padamu, cuma segala persoalan kan harus dibikin terang, betul tidak? Makanya, sabar sedikit, dengarkan dulu. Nah, apa artinya tuduhan membunuh saksi untuk menutupi dosa ya? Tidak perlu dijelaskan lagi tentu maksudnya kuatir peristiwa pembunuhan itu akan dibocorkan oleh saksi itu. Padahal ini bagi kami kan berlebihan. Sebab kalau sudah jelas pembunuhan itu dilaksanakan dengan ilmu pukulan khas yang terkenal dengan nama Taijiu In Sedangkan ilmu pukulan ini adalah monopoli seikoan kami dan selama ini kami tidak pernah membuka cabang. Nah, apakah kami perlu kuatir perbuatan kami akan diketahui orang lain dengan mengertak gigi pengsemen dan perat, bangsat? Tidak perlu kau putar lidah, cuan muda tidak nanti salah rabah. Maksud tujuan kalian meninggalkan bukti Taijiu In sudah jelas. Keji benar perhitungan kalian, sesudah membunuh orang, ingin minum darah pula Liopet tertawa dan berkata, Ai, anak muda memang suka berdarah panas. Persoalannya belum dibicarakan sudah marah dua dulu. Eh, coba jelaskan apa artinya ingin minum darah. Marahlah nanti kalau kami sudah mendapat keterangan, keparat, pendek kata, Biarpun hari ini mayatku harus terkapar di sini, lebih dulu harus kubongkar muslihat kalian teriak pengsei dengan gusar. Kalian kawanan bangsat dari seikoan ini sudah membunuh masih hendak memfitnah orang pula. Kalian hendak mendakwa lemhan. Berkomplot dengan makau untuk menutupi kejahatan kalian. Kalian pun sengaja meninggalkan bekas pukulan Taijiu In agar diketahui Tionggoan Semyu betapa kera kalian membunuh orang dan supaya mendapatkan pujian mereka mendadaknya angkat pedangnya dan membentak, Hayolah maju seluruh nfa, kalian kawanan anjing yang tidak berperasaan ini satu-duanya tamu yang tidak pergi dan tidak takut mati itu berkerut kening demi mendengar ucapan pengsei itu, pikirnya, sialan, aku pun ikut dimakinya sungguh runyam dalam pada itu Liok Tok menanggapi dengan menggeleng, Wah, bikin malu saja, begini keras suaramu kalau didengar orang yang tidak tahu seluk-beluknya kau urusan bisa tambah ruwet mendadak ting-tiong membentak, Hi, apakah kau anak murid Sao Cheng Hang Su Ting? Tak lantas menyeletuk, Ji Su Siok, orang ini mengetahui kematian Hui Su Siok, aku jadi ingat dia memang betul murid Sao Su Siok, pantas rasanya aku sudah kenal dia. Rupanya kita memang sudah pernah melihatnya. Ketika kita datang ke Sohot Han, seluruh murid Lam Han telah keluar menyambut, dan dia inilah bocah yang muncul terakhir itu dengan lirikan Hinating Tiong berkata, melihat pakaiannya yang berkabung, memang tidak salah kalau dia murid Sao Cheng Hang. Hektometer hanya murid Sao Cheng Hang saja, ejekan terakhir ini seolah dua menyesali dirinya telah menilai terlalu tinggi kepada Peng Se. Orang ini perlu dibunuh tidak? Ji Su Kota nyaliok pe dengan tertawa. Ting Tiong menjawab dengan hambar, menurut aturan, dia berani mencaci maki orang yang lebih tua, dosanya tidak boleh diampuni. Tapi agar kita tidak dituduh membunuh orang untuk menghilangkan saksi, bolehlah diberi hukuman peringatan saja, termasuk juga Sao Peng Lam yang sembelarangan mengoceh itu juga diberi keringanan. Sao Peng Lam boleh diampuni, orang ini tidak boleh kata liok pe dengan suara tertahan. Mengapa tidak boleh diampuni tanya Ting Tiong? Sao Peng Lam sudah gila, tidak perlu dikhawatirkan, tapi orang ini menyaksikan kematian Gilin, mungkin tidak akan baik, bunuh saja bentak Ting Tiong dengan suara pelahan. Biar Ting Tiong yang menjajal bobotnya, ujar Liu Teng. Tidak perlu dicoba, Ting Tiong bukan tandingannya kau sendiri saja yang membereskan dia tapi, tapi titik. Liu Teng menjadi ragu dua dengarkan, bisik Ting Tiong, luwekang bocah ini kelihatan cukup hebat dan tidak boleh diremahkan, bisa jadi kita berdua harus maju bersama. Setelah berdehem, terpaksa Liu Teng berbangkit dan melolos pedang, ia melangkah maju, katanya dengan tertawa, sutit dari Lemhon ini, sesungguhnya kau keliru. Seikon dan Lemhon sama dua anggota lima besar, mana mungkin saling bunuh. Marilah, coba dua beberapa jurus paman guru, tapi jangan sakit hati, bila ada bagian yang salah tentu paman akan memberi petunjuk padamu. Hayolah, kesempatan baik jangan kau lewatkan, lekas maju menghadapi musuh, Meta Pengsei menjadi merah, tanpa bicara lagi ia sisipkan tangan kanan pada ikat pinggang, dengan pedang di tangan kiri secepat kilat ia mendahului menusuk dada Liu Teng. Dalam hal main senjata, Gou Tai Lian Beng atau Persekutuan Lima Besar, sama mengutamakan permainan pedang. Walaupun Kung Fu Seikon yang paling terkenal adalah Tai Juin, tapi ilmu pedangnya juga tidak lemah, hanya jurus serangannya rada keji dan aneh sehingga biasanya dihina oleh ahli pedang golongan lain menurut dugaan Liu Pek. Cukup dalam dua-tiga kali gebrak saja pengsei pasti dapat dibinasakan di bawah pedangnya. Tak terduga, makin lama makin terkejut dia, dilihatnya ilmu pedang pengsei ternyata sangat aneh dan tidak kalah lihainya daripada ilmu pedangnya sendiri. Ting Tiong yang mengikuti pertarungan dari samping juga terkesiap dan mulai tegang. Dia dan Liu Pek belum pernah menyaksikan pedang kiri dari Siang Liu Kiam Hoat, sebab di dunia ini memang tidak ada orang yang pernah memainkan setengah bagian Siang Liu Kiam Hoat itu. Apabila kedua tangan pengsei dapat memainkan Siang Liu Kiam sekaligus, bisa jadi mereka akan dapat menerka asal-usul ilmu pedang itu. Tapi sekarang mereka merasa ilmu pedang anak muda itu sangat aneh, namun tergolong ilmu pedang murni dan rasanya sudah rada dua kenal. Agaknya dahulu sesudah pertemuan di Kilian San Diam 2, Chou Chou Jiu telah mencatat beberapa jurus Yang Liu Kiam Hoat yang dimainkan Sao Cheng Nen untuk mengalahkan dirinya itu, setiba di rumah ia coba. Memainkan jurus ilmu pedang itu di depan para sutainya, sebab itulah Ting Tiong dan Liu Kiam merasa seperti sudah kenal ilmu pedang gaya Sao Pengsei. Akan tetapi Liu Kiam berpengalaman luas, sesudah bergebrak belasan jurus, lambat laun ia dapat menyelami gaya ilmu pedang lawan. Sesudah berlangsung sampai jurus ke-49, ia lihat tidak banyak lagi perubahan serangan pengsei. Hanya saja ia masih was-was kalau anak muda itu masih ada ilmu peding simpanan, yaitu permainan dua pedang sekaligus. Hal ini terbukti dengan punggung pengsei menyandang sepasang pedang, tapi menurut keyakinannya, biarpun lawan masih ada ilmu pedang lain yang lebih mihai, untuk pergantian antara ilmu pedang satu dengan yang lain tentu ada peluang yang dapat digunakan untuk menyerangnya. Bagi jagoan yang berpengalaman seperti Liu Pek, peluang begitu tentu saja sangat berguna, apalagi dilihatnya ketika mencapai jurus ke-49, tampaknya pengsei tidak ada jurus serangan lanjutan lagi. Ia tersenyum, ia pikir sekarang tibalah kesempatan yang baik untuk merobohkan lawan, andaikan tak dapat membinasakan pengsei, sedikitnya akan membuatnya berhias tanda jasa alias luka. Maka begitu jurus ke-49 selesai dimainkan pengsei dan gerak pedangnya menjadi lambat, sedapatnya Liu Pek lantas melancarkan jurus serangan andalannya, selagi ia benda berteriak, roboh, tapi pada detik terakhir sebelum ucapan itu tercetus dari mulutnya, hanya sekejap itu saja dia berbalik memaki, berdebah sungguh tidak masuk di akal. Kiranya pada detik terakhir itulah sekonyong dua pengsei mengeluarkan satu jurus serangan yang sama sekali tak terhayangkan olehnya. Jurus ke-50 itu memang sukar dibayangkan, sebab secara akal sehat memang tidak mungkin terjadi. Di dunia ini mana ada permainan pedang yang pada 49 jurus permulaan menggunakan satu pedang, tapi pada jurus ke-50 mendadak kedua pedang digunakan sekaligus? Secara teori tidaklah mungkin satu tangan bisa memainkan dua pedang. Apalagi ke-49 jurus permulaan itu tampaknya sudah berakhir, mana mungkin jurus ke-50 yang menggunakan dua pedang sekaligus itu adalah serangkaian dengan 49 jurus yang pertama. Bagi orang lain hal ini memang tidak mungkin terjadi hanya Tio Taipeng saja yang sanggup melakukannya, sebab dia adalah orang buntung. Sesungguhnya 49 jurus ilmu pedangnya yang pertama itu memang berdiri sendiri, jurus ke-50 itu hanya satu di antara tiga jurus hasil pemikiran Tio Taipeng sendiri selama 15 tahun memeras otak. Hal itu terjadi ketika Tio Taipeng selesai meyakinkan ke-49 jurus yang liukiam hoat. Menurut yang diperoleh nfa itu, ia merasa ilmu pedang yang dikuasainya itu masih jauh dari memuaskan. Dia tidak tahu masih ada setengah bagian ilmu pedang itu jatuh di tangan soat yang hoa, tapi ia dapat berpikir kalau ilmu pedang itu bernama siang liukiam hoat atau ilmu pedang dua saluran, maka seharusnya ilmu pedang itu terdiri dari sepasang pedang. Ia tidak peduli betul atau tidak kerenungannya itu, ia cuma bertekad akan menciptakan beberapa jurus ilmu pedang ganda berdasarkan teori siang liukiam hoat itu sekadar untuk memuaskan hasratnya. Padahal kedua tangannya sudah buntung, dengan sendirinya ia tidak dapat memainkan dua pedang sekaligus, maka ia memeras petak, mencari akal kera bagaimana supaya satu tangan dapat menggunakan dua pedang. Kalau ada kemauan yang keras, biarpun gada besi juga dapat biasa menjadi jarum. Akhirnya Tio Tai Teng berhasil menemukan satu kera menggunakan dua pedang sekaligus. Yaitu satu pedang dilemparkan, lalu mencabut pedang kedua, bahkan pedang pertama dapat dikendalikan sesuka hati, lalu bekerjasama dengan pedang kedua untuk melancarkan jurus kedua dan jurus ketiga. Untuk itu, dia membuat satu rantai halus yang dipasang pada gagang pedang pertama dan ujung rantai yang lain terikat pada telapak tangan sendiri. Sesudah dilatih dengan giat siang dan malam, akhirnya kedua pedang dapat dikuasainya dengan leluasa. Bakat Tio Tai Peng tidak setinggi sao cheng hong, tapi orang yang giat dan rajin dapat menambah kekurangannya. Jerih payah selama 15 tahun dapatlah diciptakan tiga jurus istimewa itu oleh Tio Tai Peng, malahan daya serangannya pada jurus lempar pedang itu jauh lebih lihai daripada 49 jurus semula, ditambah lagi cepat, maka segala kelemahannya jadi tertutup semua oleh jurus serangan maut ini. 5 tahun pengse belajar pedang bersama Tio Tai Peng ke-49 jurus pedang kiri itu hanya dilatihnya selama setahun, 4 tahun yang lain justeru digunakan untuk berlatih ketiga jurus serangan ganda tersebut. Tentu saja Leopet tidak pernah menyangka, serangan ke-50 bisa berubah menjadi dua pedang sekaligus, hampir saja leher Leopet tertembus oleh pedang yang dilemparkan pengse itu, untung pengalamannya sangat luas, hatinya tabah, reaksinya cepat, sedapatnya ia menangkis. Krek, kini Leopet juga merasakan betapa kuat tenaga dalam lawan pedang sendiri tergetar patah, bahkan tangan kesakitan, dengan tangan pegalinu sudah tentu tidak mampu menggunakan tai jiwi nandalannya, kalau jurus serangan pengse yang lain menyusul tiba, jelas jiwanya pasti melayang. Keruan Leopet ketakutan setengah mati ketika gabungan dua pedang menyambar tiba, tiada jalan lain baginya kecuali memejamkan metu dan menanti ajal. Untunglah pada saat itu juga Ting Tiong turun tangan menolongnya. Ting Tiong juga menyadari kemampuannya yang terbatas, kekuatannya tidak banyak lebih tinggi daripada Seng Sute, jelas tidak dapat mematahkan serangan pengsei, jalan satu-duanya adalah menangkis sekuatnya dan pedang patah agaknya sukar terhindar. Tapi kalau pedang sendiri juga tergetar patah, lalu siapa lagi yang akan menolongnya? Anak murid Seikoan yang hadir di situ tiada seorang pun yang berkemampuan seperti dirinya untuk menolong Sutenya. Namun keadaan sudah mendesak dan tidak memungkinkan dia banyak berpikir, terpaksa ia tangkis serangan musuh sekuatnya. Apakah tindakan Ting Tiong yang tidak memikirkan keselamatan sendiri demi menolong jiwa Seng Sute ini memang luhur budi dan setia kawan? Tidak, sama sekali tidak. Setia kawan dan budi luhur segala tidak laku sepeserpun baginya. Sebabnya dia mau bertindak sudah barang tentu telah disiapkan langkah berikutnya yang tidak membahayakan jiwanya. Begitu dia melompat maju dan pedang di tangan kanan ditangkiskan, secepat itu pula tangan kirinya telah meraih salah seorang murid Seikoan yang paling dekat. Ketika pedangnya tergetar patah, berbareng murid Seikoan itu pun disodorkan ke depan. Maka terdengarlah suara jeritan ngeri, gabungan pedang pengsei pada jurus ketiga itu berhasil membinasakan seorang dengan membelah tubuhnya menjadi dua. Korban itu dengan sendirinya bukan Ting Tiong melainkan murid Seikoan yang dijadikan setan pengganti atau tumbal itu. Dalam pada itu Ting Tiong juga sudah menyelingap keluar dari kurungan cahaya pedang lawan dan berdiri berjajar dengan liotek. Gerakan Ting Tiong yang menangkis, meraih orang dan menggunakannya sebagai perisai, beberapa tindakan itu dilaksanakannya hampir pada saat yang sama. Ketika korbannya sudah jatuh barulah pengsei tahu telah salah membunuh sasarannya. Gemas dan menyesal pengsei, tapi ia pun tidak mendesak maju lagi, sebab untuk bisa menyerang dia harus mulai main pula dari jurus permulaan. Segera ia pun melompat ke samping penglem. Sementara itu pedang kedua yang digunakan membunuh itu sudah dimasukkan kembali ke sarungnya, hanya pedang pertama yang berantai halus itu masih terhunus. Dengan tenang dan mantap ia berdiri menjaga di samping penglem untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena seorang kawannya terbunuh oleh pengsei, anak murid seikoan yang lain tentu saja sangat marah dan sedih, tapi tiada seorang pun yang mencari anak muda itu untuk menuntut balas. Yang mereka sedihkan justru adalah paman guru sendiri yang tidak menghargai jiwa. Mereka dan dijadikan korban senaknya. Hanya saja rasa gusar mereka itu tidak berani dikemukakan secara terangduaan. Namun sikap diam itu sudah cukup membuat risi Ting Tiong, ia cukup mafhum perasaan anak buahnya itu, demi untuk mempertahankan gengsi sebagai orang tua, ia pura dua merata piyang mati, Oh, tik hianti piyang malang, mangkatlah kau dengan tenang. Supek dan suhumu pasti akan menuntut balas bagimu agar kematianmu tidak sia dua, namun anak murid seikoan itu rata dua berumur di atas likuran, mereka bukan anak kecil lagi, mana bisa dibohongi oleh beberapa kalimat itu, sebaliknya mereka malah merasa muak dan semakin benci terhadap pribadi Ting Tiong, malahan beberapa orang di antaranya lantas melengos ke arah lain, seakan dua tidak sudi memandang cecongor Ting Tiong. Melihat itu Ting Tiong menyadari gelagat tidak enak, cepat ia ganti haluan, ia menghela nafas dan berkata, Ya, ku tahu kalian tentu tidak senang terhadap tindakan ku tadi. Tapi kalian harus tahu, demi menolong gurunya terpaksa ku korbankan tik hianti, Sang Guru ada kesulitan, murid kan wajib mewakilinya sebagian murid seikoan mulai menggut dua dan dapat menerima alasan Ting Tiong itu. Tapi ada sebagian yang tetap tidak sependapat. Guru ada kesulitan memang murid wajib membantu. Tapi tik siu yang dikorbankan itu dipaksa secara mendadak dan bukan timbul dari kehendaknya yang sukarlah. Bagi Liu Pek sendiri, kematian seorang murid tidaklah dirasakan sayang olehnya, tapi ia pun tidak berterima kasih kepada Ting Tiong. Ia pikir kenapa tidak kau korbankan muridmu sendiri, demi menyelamatkan aku apa mesti mengorbankan jiwa muridku pula? Karena muridnya terbunuh, betapapun Liu Pek harus memperlihatkan duka citanya, segera ia menanggalkan jubahnya, dengan wajah sedih ia menutupi mayatik siu dengan jubahnya, ucapnya dengan suara pelahan, anak siu, biarpun gurumu harus mati juga akan kubalaskan sakit hatimu, pada waktu dan tempat begini. Ucapan Liu Pek ini sangat mengharukan, setiap murid Liu Pek sama merasakan gurunya sendiri benar. Dua seorang tua yang welas asih dan sayang terhadap muridnya. Mereka menjadi terhibur dan berterima kasih. Seorang murid yang emosi segera tampil ke muka dan berteriak, Suhu, ada urusan apa biar Tetsu yang maju? Biar murid yang menuntut balas bagi sute tapi Liu Pek menggeleng, katanya, tidak, aku tidak boleh kehilangan muridku yang lain lagi. Hayo, Jisuko, kita maju bersama Ting Tiong mengahguk dan berseru, betul untuk membalas sakit hati Tik Hiantit. Kita tidak perlu lagi bicara peraturan satu lawan satu dengan bocah itu, kedua orang saling pandang sekejap dengan tahu sama tahu, lalu secara terang dua-an mereka lantas melangkah maju dan menantang seorang anak muda. Sudah tentu sandiwara yang dimainkan Ting Tiong dan Liu Pek itu disaksikan dengan jelas oleh Pengsei, diam dua ia merasa geli dan tambah gemas terhadap kedua manusia munafik itu. Ia angkat pedangnya dan mendengus, pedang kalian sudah patah, kenapa tidak kalian pinjam pedang anak murimu? Tanpa malu dua Ting Tiong menjawab, untuk membereskan anak kecil macam kau masa perlu pakai pedang? Hektometer, memangnya kau ini bisa menandingi aku. Liu Pek tidak mau ketinggalan, ia pun berkata dengan tertawa, kalau kami pun menggunakan pedang tidakkah hal ini akan merusak nama baik kami menjadi kaum tua? Biarlah kau rasakan betapa kerasnya telapak tangan kami, Hektometer, kaum tua yang hebat, gabungan dua orang yang lihai, Ejek Pengsei. Justeru lantaran maju dua orang, maka tidak enak kami memakai pedang, jawab Liu Pek dengan tak tahu malu. Jika demikian, rupanya kalian masih punya rasa malu, maka aku tidak sungkan lagi, awas serangan teriak Pengsei dengan menyongkol. Ia pikir dua orang tua mengerubut seorang muda, biarpun kubunuh mereka juga tidak dapat disalahkan. Ia mengira ada harapan untuk membalas dendam. Ia tidak tahu bahwa tanpa bersenjata Ting Tiong dan Liu Pek justeru lebih lihai, ilmu pukulan justeru adalah kufu andalan mereka. Karena harus menghadapi kerubutan dua orang, keempat puluh sembilan jurus pedang kiris yang Liu Kiam Hoat sudah habis dimainkan dan tidak membawa hasil apa dua, tiga jurus pedang ganda juga dapat bilakan Ting Tiong berdua dengan baik. Maka Pengsei menjadi gugup dan tak sabar lagi. Dia mengulangi lagi hingga dua kali permainan keempat puluh sembilan jurus pedang kiri ditambah tiga jurus pedang ganda ciptaan Tio Tai Peng sendiri dan tetap tiada tanda dua akan menang. Melihat anak muda itu tidak memiliki kepandaian lain, Ting Tiong dan Liu Pek saling pandang sekejap dengan senang. Mulailah mereka melancarkan perang urat syaraf. Ting Tiong berkata, Sute, boleh kau istirahat dulu, sendirian aku pun mampu membereskan dia, tidak, sepantasnya Su Heng yang harus istirahat menyebeli ayam masa perlu pakai parang? Biarkan sutemu ini yang membereskan dia sekalian membalas sakit hati anak Sin, kata Liu Pek dengan tertawa, ya, benar juga, jawab Ting Tiong. Baiklah aku akan mundur dulu, dia bilang mau mundur dulu, tapi ternyata tidak mundur, sebab ia tahu sampai saat ini mereka berdua tiada seorang pun yang yakin dapat melayani ketiga jurus serangan pedang ganda sau pengseh itu. Wah, boleh juga semangat Su Heng, ujar Liu Pek. Baiklah, silakan Su Heng membalaskan sakit hati anak Siu, cuma untuk merobohkan bocah ini ku kira Su Heng cukup menggunakan satu tangan saja bila dua tangan digunakan sekaligus kan terlalu menghargai dia, baiklah, boleh kau menyikir dan saksikan ku binasakan dia dengan sebelah tanganku, kata Ting Tiong. Baik aku akan menyikir kata Liu Pek. Walaupun di mulut berkata begitu tapi tiada tanda dua ia bergeser mundur. Eh apa yang kau beratkan, kenapa tidak mundur, tanya Ting Tiong pula. Setelah kupikir dan kutimbang, kuputuskan akan lebih baik aku sendiri yang membunuh dia, ujar Liu Pek. Oh, betul juga betapapun anak Siu adalah muridmu sendiri, tentunya kau tidak rela bila tidak kau bunuh dia dengan tanganmu sendiri, ai, Su Heng benar dua orang yang paham isi hatiku. Sesungguhnya kumfumu tidak lebih lemah daripadaku, kalau sebelah tangan dapat ku binasakan dia, satu tangan kau pun dapat mengirim dia ke akhirat, ya, mungkin akan ku coba kata Liu Pek. Jika demikian, aku akan mundur untuk menonton pertunjukanmu ucap Ting Tiong dengan tertawa. Setelah mengikuti ocehan kedua orang yang menyatakan akan mundur salah satu itu, tapi kenyataannya tiada satupun yang bergerak, tahulah pengsei kedua orang itu sengaja hendak memikin heki padanya. Maka diam dua ia memberitahukan dirinya sendiri agar sabar dan sabar lagi. Akan tetapi, dasar darah muda, makin didengar makin jongkol dan makin gemas, akhirnya ia tidak tahan dan mendadak mementak. Bangsat! Mau enyah lekas enyah karena teriakan yang penuh emosi ini permainan pedannya menjadi agak kacau. Kesempatan itu tidak disiaduakan Ting Tiong sebab memang inilah yang dia tunggu. Kontan telapak tangannya menghantam batang pedang pengsei. Setelah mendapat saluran tenaga dalam Sao Cheng Hang, kekuatan pengsei sekarang sudah jauh di atas Ting Tiong berdua, dengan sendirinya ia dapat memegang rat dua pedangnya dan tidak tergetar lepas. Tapi lantaran gangguan ini, gerak pedangnya merandek beberapa detik. Hal ini mungkin tidak besar artinya bagi orang lain, tapi bagi Liu Pec sungguh merupakan suatu peluang yang amat berarti. Secepat kilat ia melancarkan. Kukulan Tai Yuen. Plak, dengan tepat pundak pengsei kena dihantamnya. Pengsei sama sekali tidak berjaga dua dan juga tidak sempat menghindar, dengan tepat pundak kiri kena hantaman itu, seketika merasa seperti kena aliran listrik pedang lantas terlepas dari pegangan dan jatuh ke lantai. Menyadari keadaannya sudah kalah, jiwanya terancam bahaya, untuk mencari kemenangan dalam terdesak begitu sudah tidak ada kesempatan lagi, kalau jiwa bisa dipertahankan sudah untung. Maka sekuatnya ia mengerahkan tenaga sakti pelindung badan dan siap menerima pukulan musuh. Rada melengat juga Liu Pec ketika pukulannya yang dahsyat tadi tidak merobohkan pengsei, segera pukulan tangan lain menyusul lagi. Dalam pada itu Ting Tiong juga tidak ayal, sekuat tenaga ia pun menghantam. Begitulah, gabungan tenaga pukulan kedua tokoh saikoan itu berbareng hingga di punggung pengsei. Betapa hebatnya tenaga Tai Ji Win, apalagi latihan Ting Tiong dan Liu Pec sudah mencapai tingkatan yang mendekati sempurna, sembarang hantam saja dapat menghancurkan pilar batu, apalagi sekarang mereka menghantam sepenuh tenaga dan berbareng menyerang satu sasaran yang sama. Belang tanpa ampun tubuh pengsei mencelat, bersuara sedikit saja tidak sempat dan kepalanya terus menumbuk dinding papan pemisah yang terletak di sebelah sana. Belus, seperti batu menimpuk tau, kepala pengsei ambles ke dalam papan dinding, hanya tertinggal pundak dan badan bagian bawah yang bergelantung di sebelah sini, lalu tidak bergerak lagi. Dapat menghabisi seorang anak muda yang tangguh cukup senang bagi Ting Tiong dan Liu Pec. Mereka saling pandang dengan tertawa terbahak dua gembiranya luar biasa. Segera Ting Tiong memual, Huh, bocah ini tidak tahan sekali pukul saja memang, hanya sekali pukul dengan pelahan segera Suheng mengirim dia menghadap Giam Loong, Raja Akhirat, Tukas Liu Pec. Ting Tiong menggeleng dan berkata pula, Kalau tau bocah ini sedemikian tak becus, mestinya kita tidak perlu maju bersama, sekarang dia mati dengan cemerlang, tapi nama kita yang rusak, Ah, ini kan bukan pertandingan secara resmi, tapi tujuan Suheng adalah untuk menuntut balas anak Sui, kata Liu Pec. Kalau bertanding sungguh cukup Ting Tat atau salah seorang lain juga mampu mengantar dia ke akhirat, apakah pukulanmu yang terakhir tadi tidak tepat mengenai dia? Tanya Ting Tiong. Kulihat Suheng sudah melancarkan pukulan, maka pada waktu yang tepat ku tahan tenaga pukulan supaya tidak dicertai orang lain bahwa berdua membunuh seorang anak muda, ujar Ting Tiong lantas menegur satu-duanya tamu yang masih makan minum di situ, eh, apakah saudara ini mendengar ucapan Suheng? ku dengar jawab orang itu dengan suara lantang tanpa menoleh. Dengar apa? Tanya Liu Pec. Bahwa Ting Tiong dari Seikon seorang diri telah membinasakan seorang pengganas berpedang seorang anak. Muda Lemhon yang tidak tahu tebalnya bumi dan tingginya langit, kata orang itu. Hahaha, ucapan saudara ini benar dua adil, seru Ting Tiong dengan terbahak dua. Tamu itu pun bergelak tertawa, katanya, orang yang bisa melihat gelagat adalah ksatria terpuji. Dalam keadaan dan tempat begini masa aku berani bicara secara tidak adil eh HM, bagus, Anda telah kuanggap sebagai sahabat, kata Ting Tiong mengangguk. Ah, mana berani ku harapkan bersahabat dengan tokoh dua Seikon jengek orang itu. Mendadak Liu Pec mementak, angkat kepalamu bila sedang berbicara tapi orang itu menuang arak di cawan sendiri tanpa menghiraukan gertakan Liu Pec. Sesungguhnya siapa kau bentak Liu Pec pula. Orang itu tetap tidak mengubris. Liu Pec menjadi gusar dan segera hendak maju untuk melabraknya. Tapi Ting Tiong keburu menahannya, katanya dengan tertawa, Sute, sahabat ini cukup baik. Tak apalah jika dia tidak sudi memberitahukan namanya, Liu Pec mendengus, katanya dengan-dengan mengancam. Ingat sahabat, ucapanmu tadi bahwa seorang ksatria harus bisa melihat gelagat tidak boleh kau lupakan. Kalau tidak, hehehe, akibatnya tahu sendiri tiba dua tamu itu angkat cawannya yang penuh berisi arak dan dituang ke sana sambil berucap dengan nada berdoa, Anak muda, bila mana arwahmu tahu terimalah arak ini sebagai penghormatanku. Tempat tubuh pengse bergelantung sana berjarak dua-tiga tumbak dari tempat duduk orang itu, Tapi arak yang dituangkan itu setetes pun tidak tercecer tapi seperti anak panas saja terpancar dari dalam cawan Dan langsung menembus papan dinding dan tepat menyeram di atas kepala anak muda itu. Tenaga dalam yang diperlihatkan orang ini membuat Ting Tiong dan Liu Pec kesiap, Sungguh mereka tidak menyangka orang yang tidak menyolok ini ternyata juga orang kosen dunia persilatan. Terdengar dia berkata pula, sendirian kau melawan dua tokoh sekoan, biar mati kau pun tidak perlu penasaran, Bahkan harus merasa bangga seketika Ting Tiong berdua menarik muka. Namun orang itu terus menyambung pula, sebenarnya ada maksudku akan menyiarkan keperkasaanmu ini, Cuma sayang aku hanya sendirian biar ku sebarkan kejadian ini juga tidak ada yang mau percaya anak semuda kau ini mampu melawan dua tokoh terkemuka sekoan. Kalau propaganda ku toh tak berguna maka lebih baik tidak ku siarkan saja, Hendaklah kau maklum dan jangan marah, Dia seperti bicara pada dirinya sendiri, Tapi ucapannya itu sama seperti berkata kepada pihak lawan bahwa dia tidak menyiarkan kejadian itu bukan lantaran dia takut urusan. Haha betul, betul, seru Ting Tiong dengan tertawa. Seteh, hayolah kita pergi, Liok Tok juga tidak berani lagi merecoki orang yang tampaknya pasti tidak lebih lemah daripada dirinya itu. Ia pun tertawa dan menyatakan setuju untuk pergi. Ting Tiong, coba kau persen sekali tamparan kepada saw penglem yang kurang ajar itu seru Ting Tiong. Saat itu penglem sudah dapat bangun berduduk, Tapi kedua lengannya masih kaku pegal sehingga dia tidak dapat melawan, Dengan telak mukanya kena digampar dengan keras oleh Su Ting Tiong. Nah, orang gila, Bila lain kali keperguk lagi gembar-gembor, Tentu akan ku hajar kau lebih berat seru Ting Tiong dengan tertawa. Sesudah orang dua sekuan pergi seluruhnya, Mendadak penglem berteriak dengan kalap, Terbunuhnya segenap anggota keluarga Sohok Hon, Ting Tiong pelakunya bisa jadi Ting Tiong masih sempat mendengar teriakan itu, Mungkin juga sudah pergi jauh dan tidak mendengarnya. Tapi dengar atau tidak diatakan lagi membunuh saw penglem, Sebab saw penglem akan dibiarkan menyiarkan cerita itu sesukanya, Dan pihaknya akan melakukan anti-propaganda, Manfaat yang akan ditariknya tentu jauh lebih besar daripada membunuh saw penglem. Apalagi, Saya umpama sekarang ia hendak membunuhnya juga sudah terlambat. Pada saat itulah si tamu tadi telah berdiri dan menanggalkan topinya, Maka terlihatlah pada dahi kanannya ada toh hijau berbulu, Itulah ciri atau tanda pengenal khas Banli Tok Heng Tio Yan Coan yang paling gemar main perempuan itu. Dia menggeleng dua kepala, Lalu mendekati penglem. Tapi mendadak ia bersuara heran. Yang didekatinya adalah saw pengsei, Dipegangnya kaki pengsei yang baru saja bergerak sedikit itu terus ditarik. Krek, papan dinding retak dan kepala pengsei dapat ditarik keluar oleh Tio Yan Coan. Pengsei menggeleng duakan kepalanya yang pusing tujuh keliling itu, Lalu bangun berduduk. Hi, kau tidak mati tegur Tio Yan Coan dengan heran. Sesudah jernih pikirannya, Pengsei bertanya, Kemana perginya kedua bangsa tadi Tio Yan Coan tidak menggubrisnya, Ia manggut dua sendiri dan berguman, Tampaknya Lio Krek benar dua menahan tenaga pukulannya dan pukulan Ting Tiong juga tidak terlalu keras, Kau bilang apa tanya pengsei. Tapi Tio Yan Coan hanya melotot padanya tanpa menggubris, Lalu mendekati penglem. Pengsei lantas melompat bangun tertampaklah dua cabai kain rontok dari punggungnya, Setiap cabai kain itu berbentuk telapak tangan. Kalau sekarang Ting Tiong dan Lio Krek disuruh menjulurkan tangannya, Tentu potongan kain ini berukuran persis seperti telapak tangan mereka. Sekali pukul dapat meninggalkan bekas pukulannya pada kain baju, Suatu tanda betapa hehat dan keji tenaga pukulan mereka itu. Akan tetapi betapa hebat tenaga pukulan mereka tetap tidak lebih hunggul daripada Cihie Kang yang terkenal sebagai Rajanya Loh Kang. Tadi pengsei sempat mengerahkan tenaga dalam tepat pada waktunya untuk melindungi tubuh yang kena digenjut oleh Ting Tiong dan Lio Krek, Walaupun Tai Ji Yun kedua tokoh sekoan itu tepat menggenai punggungnya, Namun tidak sampai membuatnya cedera, Hanya kain bajunya saja yang rusak. Sebabnya dia tidak bergerak lagi setelah menumbuk dinding seperti orang mati adalah karena kepalanya tergetar cukup keras dan pingsan. Mestinya dia belum waktunya siuman kembali, Kebetulan arak yang disiramkan Tio Yancun itu tepat mengguyur kepalanya sehingga dia segera sadar kebanyakan kaki bergerak lebih dulu. Sebab itulah Tio Yancun bersuara heran ketika melihat kaki pengsei bergerak, Padahal sebelumnya dia mengira anak muda itu sudah mati. Tio Yancun lantas mendekati pengelem, Tegurnya dengan tertawa, Sauheng, masih kenal orang si Tio tidak dengan linglung penglem menggeleng dan menjawab, Tidak, tak pernah kulihat kau, Di mana Gilin tanya Tio Yancun pula. Gilin, penglem mengulang nama itu dengan bingung. Setelah dipikir lagi dan tidak tahu sebutan itu mewakili apa, Lalu ia tanya pula, Apakah Gilin itu nama orang dengan mendongkol Tio Yancun terus menamparnya, Bentaknya dengan gusar, Tidak perlu berlagak pilon di depanku. Di mana Gilin penglem tidak mengelak dan juga tidak balas memukul, Ia berguman sendiri, Di mana Gilin? Gilin? Gilin lekas katakan bentak Tio Yancun pula. Aku, aku tidak tahu, Tidak tahu juga harus tahu bentak Tio Yancun lagi dengan gemas. Waktu Gilin datang ke Kun Giyo ikan bersama dengan kau. Sekarang gak menghilang, Ting Iyat. Sutai taunya bersama diriku dan minta ku kembalikan murid kesayangannya itu. Terpaksa ku tanya padamu, Tidak nanti kau tidak tahu. Nah lekas katakan padaku agar dapat ku kembalikan mestika itu kepada gurunya, Mestika? Oh, Gilin itu benda mestika tanya pengelam pula dengan bingung. Sampai berjingkrak Tio Yancun saking gemasnya, Ia mendamperak, Bederbah, Tidak kupukul kau lagi tentu kau akan terus main gila padaku, Berbareng tangannya terus bekerja, Menampar ke kiri dan menggampar ke kanan. Berhenti bentak pengsel tiba dua, Eh, anak muda, Kau juga akan ikut campur urusan ku tanya Tio Yancun Dengan tertawa sambil menoleh. Tidak boleh kau pukul toa sukoku ju seru akanku hajar dia, Kata Tio Yancun. Segera pengse melolos pedangnya. Tio Yancun menengadah dan bergelak tertawa katanya, Hal lain tidak ada yang ku kagumi atas dirimu, Hanya ku kagumi kepalamu sangat keras, Apakah kau ingin menumbuk dinding lagi sembari berkata ia memandang sejenak ke arah papan dinding yang berlubang itu dengan air muka mencemoohkan. Baru sekarang pengse melihat jelas toh hijau dan berbulu itu di dahi Tio Yancun. Teringat pula orang mengaku si Tio, Segera ia tahu siapa yang sedang dihadapinya, Mendadak ia berludah ke lantai dan berkata, Cis, kiranya kau ini si maling cabul Tio Yancun. Tio Yancun paling benci bila orang memaki dia sebagai maling cabul, Hal ini seperti orang buta yang pantang dimaki buta dan orang pincang pantang dimaki pincang. Dengan murka ia lantas melolos golok dan berkata, Kau tidak mati di bawah pedang orang seekohan, Barangkali kau ingin dimampuskan dengan golok kilatku habis berkata, Sret, segera pedangnya menabas. Cepat pengse menangkis dengan pedangnya karena sudah menyaksikan pedang pengse menggetar patah pedang Ting Tiong berdua tadi, Tio Yancun tidak berani beradu senjata dengan dia, Cepat ia menarik kembali goloknya dan seret-seret, Kembali ia menabas ke atas dan ke bawah. Pengse merasa serangan orang terlalu cepat dan sukar untuk ditangkis satu persatu, Terpaksa ia mainkan ke-49 jurus ilmu peten G kiri untuk bertahan dan balas menyerang. Tio Yancun masih terus menyerang, Katanya sambil menggeleng, Aneh, kenapa ilmu pedang yang kau mainkan pulang pergi sejak tadi melulu ilmu pedang tembakau begini? Apakah kau tidak pernah belajar ilmu pedang lain dengan suara keras pengse menjawab, Ya, kalau mampu boleh kau coba mematahkan ilmu pedangku yang tembakau ini apa sulitnya? Ujar Tio Yancun Seret, secepat kilat ia menabas satu kali, Yang digunakan adalah salah satu jurus pihang kepsah 1 atau 13 golok kilat secepat angin. Akan tetapi aneh juga, Betapa cepat serangannya dan betapa lihai goloknya, Tetap tidak dapat melukai pangsei. Menyusul Tio Yancun menyerang lagi 3-4 kali dan tetap tidak membawa hasil. Diam dua Tio Yancun merasa heran, Aneh, mengapa golok kilatku yang sekali tabas dapat melukai tekot Tojin? Sekarang malah tidak mampu mengalahkan anak muda ini. Ia coba mengamat-amati ilmu pedang lawan, Dilihatnya serangan pengse tidak terlalu tajam, Tapi pertahanannya sangat rapat, Sedikit pun tidak ada peluang. Pantas Ting Tiong dan Lioket tidak dapat mengalahkannya Bila tidak menggunakan akal bulus dengan mengoceh ke timur dan ke barat Untuk memencarkan perhatian pengsei. Tapi Tio Yancun tetap tidak percaya kepada kemampuan lawan, Dengan sombong ia berkata, Terhitung mulai sekarang, Bila mana dalam tujuh jurus tidak kulukai kau, Seketika aku akan berhenti bertempur Dan membiarkan diriku ditabaslahmu Baru habis ucapannya, Segera goloknya membaco ke kanan dan menabas ke kiri, Menyabet ke atas dan menimpa ke bawah. Gaya serangannya yang aneh dan lihai ini, Kalau saja lawannya tidak memainkan pedang kiri dari siang liukiam hoat, Mungkin sepuluh orang sau pengsei juga sudah dihabisi. Pedang pengsei yang satu tadi terjatuh dan belum sempat dijemput kembali, Kalau tidak dengan tiga jurus pedang gandam mungkin akan dapat mengsengatasi serangan Tio Yancun itu. Mendadak Tio Yancun membentak, Awas, inilah jurus kelima begitu habis ucapannya, Seret, cahaya golok menyambar tiba hingga menyilaukan mata pengsei, Terang, tahu dua pergelangan tangannya terketuk punggung golok, Sakitnya merasuk tulang, pedangnya terlepas dan jatuh ke lantai. Nah, bagaimana tanya Tio Yancun dengan tertawa sambil menarik kembali goloknya. Pengsei memegangi luka tangannya dengan termanguh dua, Tampaknya sangat kecewa dan putus asa. Tio Yancun menggeleng kepala, Katanya, jika kau bukan sutenya sau penglem, Kau kira tanganmu dapat kau pertahankan dia pandang lengan kanan pengsei yang disisipkan diikat pinggang, Lalu berkata pula, kau cuma mahir menggunakan pedang kiri, Tangan kanan tidak pernah dipakai, sama saja seperti sampah. Hehe, kalau tidak timbul pikiran kasihanku, Jangan harap lagi kau akan dapat menggunakan pedang, Habis berkata, mendadak ia membalik tubuh dan goloknya terus menusuk. Pengsei terkejut dan berteriak, Jangan kontan penglem yang berada di belakang Tio Yancun itu roboh terjungkal. Tapi pengsei tau sang toa ko hanya hiatus saja tertutup oleh hujung pedang, Tenteramlah hatinya. Segera Tio Yancun mendekati sau penglem dan mengempitnya dengan sebelah tangan, Katanya, toa sukumu saja tidak mampu menghindarkan sejurus goloku, Tapi kau mampu menghindarkan sepuluh jurus, Baru jurus ke sebelas dapat ku robohkan. Untuk ini boleh kau berbangga diri, Ia melangkah pergi, Setiba di ujung tangga, Kembali ia berpaling dan menambahkan, Tapi persoalannya perlu diulang kembali, Di zaman ini, Ada berapa orang yang mampu menghindarkan seluruh ketiga belas jurus goloku? Habis berkata bergelak tertawalah dia. Toa sukuku hendak kau bawa kemana? Tanya pengsei. Jagoy yang sudah keok di tanganku tidak sesuai untuk bertanya jawab padaku, Kata Tio Yan Coan dengan angkuh. Kau kan ingin tahu kemana perginya. Gilin sudah tahu untuk apa tanya. Tidakkah kau dengar sendiri pembicaraan kedua bangsa Tsekoan tadi? Kata pengsei. Waktu bicara tadi antara Ting Tiong dan Liopet digunakan ilmu Toan Injibbit, Yaitu sejenis ilmu galombang suara, Orang lain tidak dapat ikut mendengarkan, Namun lewekang pengsei sekarang sudah lain daripada orang lain, Maka dia dapat mengikutinya dengan jelas. Tio Yan Coan tadi asik minum arak, Dia cuma melihat bibir Ting Tiong berdua bergerak dua Dan tidak tahu apa yang dibicarakan mereka. Dengan sendirinya ia tidak tahu sampai di mana kemampuan pengsei, Ia pikir kalau aku tidak mendengar, Apa pula yang dapat kau dengar? Segera ia mendengus, Hektometer, Mereka sembarangan mengoceh, Masa dapat dipercaya, Nyata ucapannya ini berlagak seolah dua dapat mendengar pembicaraan Liopet tadi. Tapi kata dua mereka memang tidak salah, Tutur pengsei. Gilin memang benar dua sudah mati. Apa gunanya kau tawanto asuk kuku di akurang luaras, Otaknya sudah rusak, Tidak ada sesuatu keterangan yang dapat kau korek dari dia. Karena sudah berlagak serba tahu, Terpaksa Tio Yan Coan pura dua lagi, Ia mendam perat, Ah, kau bocah ini juga suka ngacobel seperti mereka, Tapi aku berani bersumpah, Aku tidak berdusta, Seru pengsei. Harap kau bebaskan to'asuk kuku, Segera akan ku ceritakan sejelasnya tentang bagaimana matinya Gilin, Bila Gilin benar dua sudah mati, Dari mulut saw penglem tentu dapat ku peroleh keterangan, Tidak perlu kau banyak mulut bentak Tio Yan Coan. Pengsei menjadi gugup, Cepat ia berseru, Akan tetapi, Keadaan to'asuk kuku kan dapat kau lihat sendiri, Otaknya memang benar sudah rusak, Hahaha. Jika benar rusak, Tentu aku dapat mereparasinya nanti sambil bergelak tertawa, Segera ia hendak melangkah pergi. Lepaskan bentak pengsei mendadak. Sebelah tangannya terus mencengkram. Hektometer, Bisa apa kau tanpa menoleh golok Tio Yan Coan terus menyabet ke belakang, Sehingga pengsei terpaksa melompat mundur. Terima kasih telah menonton!